Assalamualaikum Senang sekali hari ini Bang Ucup bisa hadir menjumpai Anda Untuk Surat Kekicau Mania, Surat Nusantara Nah semoga kabar Anda Selalu diberikan kesehatan Untuk kali ini Saya akan membahas tentang Penyakit Yang sering ditemui Atau sering saya jumpai Atau sering saya menjawab Atau sering melihat dari komenan Atau dari laporan dari para subscriber saya Baik itu di kolom komentar Youtube saya Ataupun di WA saya pribadi Tentang Cendet pilis yang Sering ngebalon Atau penyakit ini ngembang Apakah Karena cendet ini betina Nah disini saya akan Kupas tuntas sampai benar-benar Anda Mengerti dan Anda Tidak ragu lagi dengan cendet kalian Yang mungkin saat ini Permasalahannya sama dengan konten kali ini Nah sebelum lanjut Saya mengajak Anda sebelumnya Mari kita dukung Bangu Channel Dengan cara subscribe-nya dulu dong ya Karena subscribe ini Selain gratis Dan juga Nantinya Anda akan Mendapatkan kabar terbaru Dari info-info terbaru Konten terbaru ya Dari Bangu Cup Channel Tentang perawatan berun cendet Nah jangan lupa Tonton juga Video-video sebelumnya Ya mungkin Anda masih belum Sempat melihatnya ya Nah Cendet pilis yang Lagi ini ya Lagi banyak problem Untuk Yang satu ini adalah Cendet pilis Yang sering ngembung ya Yang keseringan dan mudah Dijumpai ya Sering ngembung Ngebalon Dan malas berbunyi Ini disini Ada juga yang bertanya Kenapa sih harus Langkah apa Yang kita harus tangani Dalam proses Cendet pilis Yang sering ngembung disini Bang ya Malas berbunyi tentunya Hal ini akan Berpengaruh ya Kepada kondisinya Termasuk Nah disini saya akan Nanti kupas tuntas ya Terkadang banyak yang Condong Ini Langsung memfonis Cendet ini betina ya Nah jangan dulu ya Jangan dulu Kita akan nanti Bang Ucup akan jelaskan disini Bagaimana cara untuk Mendeteksinya ya Mari kita Usut tuntas ya Ngebalon Untuk cendet pilis disini ya Sampai dengan Terang benderang ya Ngebalon sendiri Adalah sesuatu Karakter dari bawaan Si cendet Yang Yang sering dialaminya ya Ini timbul sendiri gitu ya Di antaranya ya Kondisi-kondisi ini Untuk cendet ngebalon Biasanya terjadi Karena sakit ya Karena sakit Cendet ini bisa ngembung Karena ada tekanan Cendet pilis ini Sering ngembung Atau ngembangin Manja Ini sangat wajar ya Nah Untuk itu Kalau ingin mengoreksi Untuk penjelasan disini Bagaimana caranya Agar kita bisa Mengetahui Inikah jenis pilis Jantan Atau betina Di konten saya Sudah saya buatin Tetapi saya ingin Menerangkan disini Lebih jelas lagi Buat kalian Yang masih belum paham Kita cek saja Caranya simple banget ya Kita hanya cuman Ngecek Di bagian Sayapnya saja Disitu terang Benderang Selip putih disana Selip putihnya itu terang Jelas Pekat Lebar Itu jantan Yang betina itu sangat Bertolak belakang Guram Lebih sedikit Keliatannya ngepudar Itu betina ya Makanya kalau ngembung Setelah kita cek disana Ya itu condong ke Cendet Pilis betina ya Mantara disitu Tidak ada kata sakit Atau tidak ada tekanan Atau tidak ada manja Disini memang Karakternya cendet Pilis betina Memang seperti itu Tetapi untuk Jenis jantan Kalau sakit Ya memang ngembung Kalau ada tekanan Dia pasti ngekruk Dia ngembung Ngembangin sayapnya Karena tidak kondisi Kalau manja Memang seperti itu ya Nah caranya Untuk suruh kicomania Selunusantara Bagaimana Cara untuk mengembalikan Kegacorannya Caranya gampang Kita kembalikan Kondisinya dulu Kalau kita merawat Cendet Pilis disini Untuk Birahinya sendiri Cendet Pilis ini Lebih dominan Untuk Menta Yang tinggi Birahinya ya Ingat Menta yang tinggi Jangan sekali-kali Untuk jenis Pilis disini Keseringan Dimandikan Karena Penyakit ngembangin disini Karena efek dari Kondisi Birahi yang masih Belum tumbuh Ya Nah caranya Kemudian Kalau Cendet Pilis ini Mengurangi Sifat Kegacorannya Atau ingin Digacorkan Maka Langkah selanjutnya Adalah Selalu Memberikan Extra Fooding Yang konsisten Dalam artian Konsisten disini Anda tidak Mengurangi Anda tidak Melebihi Kalau Cendet ini Mainnya Di angka tinggi Di angka 7 Sampai Lebih Maka Dominant Untuk Hariannya Kita konsisten Seperti itu Penambahan Paling utama Kita Dianjurkan Untuk Selalu Memberikan Krutu Dalam Proses Penggancoran Disini Nah Untuk Surah Kicomania Surah Nusantara Jika Permasalahan Ini Masih Belum Masih Belum Rampung Maka Lakukanlah Isolasi Ataupun Pengkondisian Seperti Konten Konten Saya Sebelumnya Ya Nah Disini Untuk Kenapa Alasannya Saya Sudah Jawab Dan Ini Caranya Bagaimana Cara Untuk Mendeteksinya Biar Kalian Tetap Faham Tetap Selalu Ber Semangat Untuk Merawat Burung Cendet Pilis Karena Sudah Tahu Cara Bagaimana Untuk Mengetahuinya Penanganannya Tentang Ngebalon Pada Cendet Pilis Kalian Nah Semoga Yang Masih Belum Paham Anda Bisa Langsung Klik Di Bawah Kolom Komentar Ini Silahkan Bertanya Lebih Jelasnya Dan Saya Akan Menjawab Terima Kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merahmatullahi Bermanfaat Nekan Bermanfaat 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 Terima kasih telah menonton!